Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng Tapi boong Sama Proklamasi itu gitu, kalau kita udah selesai kuliah, tak apa Mereka ya, saya gak pernah disitu, saya gak pernah Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng Tapi boong Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT atau STFT Jakarta Jadi STFT Jakarta itu sama dengan STT Jakarta Yang sebelumnya namanya STT Jakarta Tetapi karena akreditasi didikti kemudian berubah menjadi STFT Jakarta Mengenai Saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Kristofol Kainama Jadi yang dimaksud Ahmad Kainama itu juga Agustinus Kristofol Kainama Itu pribadi yang sama Jadi maksudnya S. Jakarta tidak salah dalam mengklarifikasi ini Demikian juga ditampilkan foto siapa yang dimaksud Agustinus Kristofol Kainama Fotonya jelas, adalah orang yang mengaku sebagai Ustadz Ahmad Kainama Klarifikasi STT Jakarta demikian Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa Saudara Agustinus Kristofol Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta Dengan ini kami tidak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami Dengan nama Agustinus Kristofol Kainama Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama STT Jakarta berdiri tahun 1934 Ini sebelum Indonesia Merdeka Karena memang STT Jakarta ini adalah perguruan tinggi yang pertama di Indonesia Hingga tahun lalu, 2017 Sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai Salah satu alumni atau lulusan kami Dengan demikian kami harus menyatakan bahwa berita apapun Mengenai saudara Kainama tidak ada kena mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta Demikian klarifikasi kami Pendeta Dr. Jowes Adi Prasetya Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik Nah, ini adalah klarifikasi dari STT Jakarta Harapan saya dengan apa yang saya tampilkan di video ini Jika saudara Ahmad Kainama ini merasa dirugikan dengan klarifikasi dari STT Jakarta ini Silahkan untuk mengklarifikasi Bahkan mengkomplainnya kepada STT Jakarta dengan bukti-bukti yang valid Atau mengadakan konferensi pers Atau menggunakan siaran di Youtube Yang menampilkan bukti-bukti yang valid Jangan hanya mengaku saja Dengan pengakuan mulut saja Karena ini sudah jelas ya STT Jakarta sendiri Sudah mengklarifikasi bahwa Dia tidak pernah kuliah Dan tidak ada alumni yang bernama Agustinus Christofel Kainama Maka saya rasa Ahmad Kainama perlu Mengklarifikasinya Perlu membuktikan bahwa Apa yang dikatakan STT Jakarta itu Salah Dan saya rasa Kalau Ahmad Kainama tidak berani Mengklarifikasinya Seharusnya umat sadar bahwa Umat telah ditipu oleh Ahmad Kainama Demi Banyaknya panggilan Untuk mengisi Datwah Mungkin dia Menipu Menggunakan tipuan Dengan kesaksian-kesaksian palsu Saya yakin iman yang dibangun Di atas kesaksian palsu Hanya akan menghasilkan iman yang palsu Ustaz Dua FS Dua Filipi Saya buka Ustaz Dua FS Dua Filipi Keringkali Apa namanya itu Mendengar ya Cerama-cerama beberapa Ustaz-ustaz mu'alaf Yang kemudian terkadang Terlalu Berlebihan dalam menceritakan Latar belakang kekristenannya dia Kalau setelah dia masuk Islam Ya Apa adanya Ya dia ceritakan Kegiatannya dia It's okay Ini jujur Tidak ada masalah Cuma Yang jadi masalah adalah Banyak sekali kebohongan-kebohongan Yang dia buat Yang ketika dia menceritakan Latar belakang Sebelum dia masuk Masuk Islam Atau latar belakang Ketika jadi Jadi kristen Sehingga ini yang membuat kita Jadi malu dihadapan Orang-orang kristen sendiri Terima kasih telah menonton!